hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Yaddy Laksono dari S23 mesin reguler 1 dengan lin 558 220106 yang akan menganalisis tentang optimasi desain dari aerodinamika dalam desain mobil hemat energi karya atau penulis dari Nafisah dan kawan-kawan ya mobil hemat energi ini adalah mobil yang biasa digunakan dalam kontes mobil hemat energi atau KMHA yang biasanya diselenggarekan di ITS atau kalau di Asia itu atau internasional yaitu sel ecomarathon nah di sini penulis mengoptimasi desain dari mobil hemat energi yang latar belakangnya yang pertama adalah meningkatkan konsumsi energi dalam transportasi yang menimbulkan tambahan bagi para ahli desain mobil kemudian kompetisi mobil hemat energi seperti KMA dan SM yang populer di galangan mahasiswa keempat penelitian ini fokus pada analisis tingkat aerodinamis pada desain mobil hemat energi dan analisisnya menggunakan software CFD parameter desainnya yaitu parameter desain digunakan adalah analisa panjang ekor mobil KMA ada tiga jenis mobil KMA yang pertama adalah mobil dengan model tanpa ekor yang kedua model ekor pendek dan yang ketiga model ekor panjang tujuannya adalah untuk mengetahui sifat aerodinamis dan pengaruh panjang ekor terhadap koefisien drag dan kaya drag koefisien drag atau tarik seperti pada tabel menunjukkan atau dapat disimpulkan model dengan ekor pendek memiliki koefisien drag terendah model tanpa ekor memiliki koefisien drag tertinggi dan model dengan ekor panjang memiliki koefisien drag berada di di tengah-tengah seperti pada tabel yang merah adalah yang pendek terus yang tariknya ini yang tertinggi atau yang istilahnya tidak terlalu banyak beban hal ini menunjukkan bahwa model dengan ekor pendek memiliki sifat aerodinamis terbaik kemudian hasil dari koefisien drag setiap model atau kaya kaya tariknya model dengan ekor pendek mengalami gaya drag terendah model tanpa ekor memiliki gaya drag tertinggi dan model dengan ekor panjang memiliki mempunyai gaya drag tak sebesar 7,2 jadi bisa dilihat ekor pendek merah ekor panjang dan tanpa ekor sekali lagi berarti model dengan ekor berbanding menunjukkan sifat aerodinamis yang unggul karena berada di tekanannya paling rendah atau mengalami gaya tariknya paling rendah kalau dilihat dari simulasinya ya bisa dilihat aliran dari aliran udaranya yang pertama adalah yang C ini adalah model ekor panjang model ekor panjang mengalami kecepatan aliran udara maksimum tertinggi sesuai 7,1 sekian meter per sekon model dengan ekor pendek memiliki kecepatan aliran maksimum 7 sekian meter per sekon dan model tanpa ekor memiliki kecepatan aliran maksimum terendah sebesar 6,9 sekian meter per sekon kalau dilihat yang A ini adalah tanpa ekor yang B adalah ekor pendek dan C adalah ekor panjang aliran udara digambarkan dengan warna ini warna kuning dan orange ke belakang untuk mengimbus berarti bisa dilihat gambarannya hal ini melegaskan bahwa pertambahnya panjang ekor menyebabkan kecepatan aliran udara lebih tinggi kalau di gambar di tabel tanpa ekor memiliki kecepatan udara yang paling rendah kemudian menurut panjang ekor terhadap tekanan dampak panjang ekor terhadap tekanan yang pertama model dengan ekor panjang memiliki tekanan maksimum tertinggi yang C ini memiliki tekanan maksimum tertinggi bisa dilihat dari gambar warna hijau ini menekan sebuah mobil dengan ekor panjang B ekor pendek dan A ekor tanpa ekor dan model tanpa ekor memiliki tekanan yang kedua ini tekanannya malah memiliki tekanan bukan yang terendah tapi tetap memiliki tekanan dengan sebesar 18, sekian pascal dan yang paling rendah malah dimiliki oleh ekor pendek karena mungkin terpecah tekanannya disini oleh ekor pendek hal ini menunjukkan sekali lagi pengaruh panjang ekor terhadap distribusi tekanan sekitar bodi mobil ekor pendek malah memiliki tekanan yang rendah seperti pada gambar atau grafik ekor pendek memiliki tekanan tekanan terendah dimana ini menunjukkan bahwa mobil menerima tekanan rendah di mobil KMA ekor pendek jadi dapat disimpulkan jika tidak dari simulasi ini ini adalah desainnya simulasi atau desain dari mobil yang disimpulkan menimbulkan penulis model dengan ekor pendek memiliki sifat aerodinamis yang unggul dengan koefisien drag dan gaya drag terendah dengan data-data tadi bisa kita lihat bahwa ekor pendek malah lebih bagus dari pada tanpa ekor atau yang ekor panjang peningkatan panjang ekor akan menghasilkan kecepatan aliran udara yang lebih tinggi tetapi panjang ekor juga mempengaruhi distribusi tekanan dengan ekor yang lebih panjang mengalami tekanan maksimum yang lebih tinggi ya ini menyimpulkan bahwa kalau mendesain mobil KMA yang aerodinamis itu malah yang memiliki ekor pendek bukan yang ekor panjang atau tanpa ekor kalau kepanjang ekor juga malah kurang bagus untuk aerodinamisnya nah temuan ini yang akan memberikan wawasan berharga untuk para drafter atau desainer mobil hemat energi mungkin sekian dari saya memenai analisis optimasi desain dari aerodinamika mobil hemat energi karyana bisa dan kawan-kawan oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati